Intro Tangis PJ Gubernur Papua Pekundungan yakni Nikolaus Kondomo pecah saat tiba di rumah duka di Bedurungan Semarang Jumat 19 Mei malam. Diketahui sang putri yakni ABK 16 tahun yang duduk di kelas 2 SMA dinyatakan tewas dalam kondisi tak wajar di kamar kos jalan Pawiatan Luhur Banyumanik pada Kamis 18 Mei. Diketahui saat sang ayah turun dari mobil ambulans langsung diselami sejumlah pelayat. Kemudian Nikolaus Kondomo tampak menangis di pelukan putra sulungnya. Dikabarkan jenazah ABK hendak dimakamkan di Purwodadi, Kabupaten gerobokan pada hari ini Sabtu 20 Mei 2023, yakni tepatnya di makam Katolik Desa Jati Harno. Sebelumnya saat ditemukan dalam kondisi lemas tak berdaya, ABK sempat dilarikan ke rumah sakit Elisabeth Semarang. Namun kala itu nyawa ABK tak tertolong. Lalu perihal penyebab kematian ABK hingga kini belum diketahui. Pihak kepolisian juga masih dalam proses menyelidiki penyebab tewasnya ABK. Untuk mengetahui penyebab tewasnya ABK, Kasat Reskrimpol Restabe Semarang, yakni AKBP Doni Lombantoruan menyebut, telah memeriksa tiga saksi. Ketiga saksi tersebut ialah orang yang mengajak ke kos dan mengantarkan ke rumah sakit. Lanjut, Doni Lombantoruan menyatakan telah mengamankan kamar kos yang diduga menjadi lokasi kejadian dan memasangi garis polisi. Selain itu, barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian seperti botol minuman keras turut diamankan. Terima kasih telah menonton!